Baik, selamat siang mahasiswa Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya buat semuanya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kembali untuk kelas Monusantara. Dan hari ini ibu mengajak kalian untuk berefleksi. Ini mungkin refleksi ketiga ya untuk modul Nusantara kita. Dan ibu mengangkat tema tentang kelesparian alam. Baik, kita akan berdoa lebih dahulu sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, baik. Berdoa, selesai. Baik, ada Eva. Apa kabar, Eva? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu Desi bagaimana, Bu? Ya, tetap harus semangat ya. Semangat, Bu. Tanasa juga. Iya, baik. Oke, memang ada beberapa hal yang ibu reschedule ya. Nanti kita sesuaikan karena kelas modul Nusantara juga berdinamika. Jadi jadwal kita juga tidak disetting secara kaku. Tetapi tetap saja bahwa secara keseluruhan kita belajar tentang keanekaragaman, budaya. Kemudian juga kehidupan, kebersamaan, keharmonisan, dan juga segala hal yang berkaitan dengan keragaman Nusantara. Oke, baik. Dan hari ini karena kita tidak hanya belajar kebenekaan, tapi juga refleksi, inspirasi, dan juga nanti kita akan melakukan kontribusi sosial di akhir semester ya. Maka hari ini kita akan merefleksikan tentang alam sekitar kita. Tidak hanya kita memahami kehidupan satu orang, kelompok masyarakat ya, atau orang-orang di sekitar kita yang dimana kita berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain, baik individu maupun masyarakat ya. Tapi kita juga berinteraksi tentunya ya, membangun, ya mengenal alam sekitar kita, dan juga tentunya pasti kita juga membangun hubungan atau relasi yang intim juga dengan sang pencipta. Oke, baik. Ibu berharap kalian semuanya hari ini sehat ya, meskipun beberapa teman menyampaikan tidak bisa bergabung siang hari ini karena ada kegiatan yang bersamaan. Oke, baik. Jadi mungkin kalian bisa mengikuti nanti kalau sudah diunggah sama Kak Nasa ya, supaya tidak kehilangan apa sih yang diperbincangkan di kelas virtual ini. Tadi ibu sengaja memang mendengarkan bersama-sama kita lagu yang sebenarnya populer sih, tapi ibu tidak tahu persis apakah jensi seperti kalian ini mengenal lagu ini gitu ya. Tetapi lagu dari legenda Indonesia, Tokus Plus ya, itu mungkin beberapa lagu sempat kalian dengar. Nah, kalau lagu yang tadi, yang kolam susu tadi, itu ternyata setelah ibu baca, ibu cari, diciptakan tahun 73. Jadi sebenarnya lebih tua ya dari ibu. Jadi setahun gitu, tahun 73. Jadi sudah hampir kepala lima lagu itu ya, sama seperti ibu juga gitu. Nah, bercerita tentang Nusantara ya, yang diibaratkan sebagai kolam susu. Pernah nggak nih, apa namanya, kalian mendengarkan lagunya Pus Plus ini? Kalau Kak Nasa, pernah nyanyiin nggak? Kebetulan saya belum pernah, ibu. Belum pernah nyanyiin, belum pernah dengar. Iya, belum pernah dengar. Karena kan yang sekarang tuh, pasti yang viral-viral gitu ya. Oh iya, lagunya TikTok ya. Iya, kapan kita TikTok-an ya, kalau ibu nggak pernah ya. Oke, baik. Kalau Eva, Eva juga baru dengar lagu tadi ya? Gimana ini Eva? Sudah pernah dengar sebelumnya. Sudah pernah dengar, oke. Kalau ibu? Sudah pernah dengar, ibu. Sudah pernah dengar ya, oke. Oke, kira-kira apa yang kalian apresiasikan dari lagunya Pus Plus ini? Apa sebenarnya pesan yang kalian dapatkan dari lagu ini? Ini ada Syarim, ada Nita. Tadi Nita yang pertama kali masuk kelas ya. Ada Umi, ada Viva, dan Meta. Tapi belum memunculkan. Ini ya, videonya ya. Ya, Nita, Nita udah pernah dengar nggak nih lagu ini? Udah, ibu. Sering dengar. Waktu itu tuh di TV banyak di-share lagu yang kayak gitu. Di Indonesia ya, kalau nggak salah. Atau Trans TV waktu itu. Ya, gimana menurut Nita? Apa pesan yang Nita tangkap dari lagunya Pus Plus ini? Pesan yang Nita tangkap itu kayak lebih banyak bersyukur sih, ibu. Gara-gara tinggal di Indonesia yang tanahnya subur, terus kayak yang, apa yang menjadi lirik dari lagu tersebut. Ya, intinya Indonesia ini kayak, apapun yang kita tanam, pasti bakal tumbuh gitu, bu. Tanah kita yang subur ini. Pokoknya ini adalah tanah surga lah, bu, ya. Apalagi di tempat saya juga, di tempat saya yang dekat sama pegunungan. Jadi, tanyanya juga kayak lebih subur atau sejuk. Jadi, kayak lebih bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Seperti bersyukur, menurut saya, bu. Jadi, sebenarnya kamu setuju ya sama Pus Plus yang menggambarkan Nusantara ini? Setuju banget, bu. Banget, ibu. Oke. Tadi siapa yang ke Umi ya, yang terpental nih? Semoga segera masuk kembali nih, Umi. Rosa nih, sudah datang. Sempat hari minggu, Rosa. Oh, masih connecting. Hafifah? Eh, Hafifah hilang. Baru dipanggil, sudah hilang. Iya, oke. Rosa, kayaknya, Bu, Anu ya. Namanya, karena baru masuk, belum sempat mendengarkan lagu yang tadi kita dengarkan. Syarim, kamu kan cowok satu-satunya nih di sini. Kamu paling ganteng loh. Makanya rugi, kan? Kalau kamu nggak memunculkan video kan kelihatan gantengnya. Karena satu-satunya cowok nih. Ya, Handoko sama Reza udah pamit, nggak bisa berkegiatan. Tinggal kita nunggu, apa namanya? Satu lagi temukan, temenmu cowok itu lima ya. Nifos, satunya juga. Ya, Syarim. Syarim, tadi kamu ngasih ngurin lagu Kolam Susu kan? Nah, tadi kamu udah punya pendapat. Kalau kamu gimana ini pendapatnya sama pesan lagu tadi? Pesan saya sih sama, cuman agak nambahin bukan cuman tanahnya ya, Bu ya. Karena ada lirik kail dan jala cukup menghidupimu. Itu juga untuk lautannya juga luas dengan sumber daya alamnya yang melimpah. Bukan cuman di daratan, juga di lautannya, Bu. Seperti itu, Bu. Ya, luar biasa ya. Kamu apa namanya memperhatikan hal yang detail. Ya, baik. Terima kasih, Syarim. Luar biasa nih. Mungkin Eva mau menambahkan yang kita apresiasikan dari lagunya Kus Plus tadi. Mungkin kurang lebih aja sih, Bu, sama teman-teman. Jadi, kita harus lebih bersyukur. Kita hidup di Indonesia ini, mau apapun itu, mudah dan kaya sekali alamnya. Jadi, memang harus kita jaga, Bu. Jangan sampai rusak. Walaupun sekarang kan memang sudah, ya kita tahu lah, Bu. Banyak kerusakan di mana-mana, sehingga terjadi bencana, kayak gitu, Bu. Jadi, kita ke depannya pasti nggak mau. Makanya kita harus jaga supaya tanah kita itu tetap subur. Negara lain tuh sebenarnya iri, Bu, sama negara kita. Begitu, ya. Oke, baik. Ibu juga setuju ya sama Eva. Ya, jadi ini. Mungkin kamu memberikan pendapat menambahkan? Dari pendapatnya, Yemi? Kurang lebih sama seperti yang teman-teman tadi katakan, Bu. Cuman, di satu sisi kan ini, sumber daya ini bisa kapan saja habis oleh karena itu, kita harus melestarikan, menjaga, agar kekayaan alam ini tidak penang gitu, Bu. Tidak rusak. Dan kita terus menikmatinya hingga anak cucu nanti. Oke, luar biasa ya. Kamu visi one-one sekali, ya. Ya, Rossa, kamu kok nutup video lagi? Ya, baik. Rossa pernah dengar? Belum ya, lagu Kolam Susunya, Kos Plus. Sudah pernah dengar nggak nih, Rossa? Sudah pernah, Bu. Sudah pernah ya? Oke. Oke, apa pendapat Rossa tentang lagu itu? Terutama tentang liriknya, maknanya terutama, ya. Itu yang lagunya, bukan Lautan, hanya kalau itu ya, kan, Bu. Ya, kamu yang satu album juga nggak apa-apa, loh, Rossa. Nggak apa-apa, Karlo. Minus one. Ya, gimana-gimana? Sama, Ibu, kalau sama pendapat teman-teman yang lain, Indonesia itu udah kaya akan sumber daya alamnya. Harusnya kita pun tidak sembarangan menghabiskannya, tapi juga harus melestarikannya. Supaya sumber daya alam kita itu tidak cepat habis dan ada nanti yang akan diwariskan untuk generasi selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih, ini ya, Rossa. Apa ya, istilahnya tidak salah, gitu ya. Kita punya teman Rossa dengan segala pemikirannya ke depan. Yang juga sama tadi, seperti yang disampaikan ini, ya. Oke, ini ada Hafifah sudah join lagi. Semoga tidak ada kendala jaringan, ya, Hafifah, ya. Ya, ini kaitannya dengan Ibu mengajak kita untuk merefleksikan. Jadi kalau kita merefleksikan sesuatu, berarti kita merenungkan kembali, berkontemplasi, gitu ya. Apa yang sudah terjadi dalam hidupan kita, yang kita alami di sekitar kita. Atau sebenarnya apa yang bisa tadi, ya, hal-hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Atau juga hal yang positif, ataupun juga hal-hal yang mana, hal-hal yang bisa kita syukuri bersama sebagai penduduk Indonesia atau rakyat Indonesia terhadap negeri kita ini, gitu ya. Nah, Ibu sebenarnya ingin mengajak kalian untuk mengenal seorang tokoh legenda dari Surabaya, ya. Kalau di modul, ya, Ibu sampaikan bahwa kita akan meapresiasikan sebuah karya seni, laku dari seorang gombloh. Gombloh ini memang, apa ya, di Surabaya itu sudah sangat melegenda, gitu. Jadi hampir semua orang itu mengenal, ya. Tapi ya, semoga generasi muda juga di Surabaya juga sama, ya. Tapi kalau di jamannya Ibu memang sangat terkenal, gitu. Karena dia meninggal tahun 98, itu Ibu udah kuliah, ya. Udah 97, udah lulus, ya. Udah lulus S1. Itu 98 waktu krisis ekonomi, gitu, di Indonesia. Meninggal tahun 88. Oh, 18-18, ya? Oh, salah. Terima kasih, ya, Sarim. Ibu ingat 8-nya salah, berarti ya. 88 berarti, makanya Ibu kok sudah lulus S1, ya. 88 itu Ibu kelas 2 SMP. Ya, kelas 2 SMP. Ya, baik. Terima kasih, ya, Sarim 88, gitu. Berarti Sarim udah kenal gombloh, ya? Enggak, Bu. Suka aja sama musisi-musisi Indonesia, Bu. Oh, oke, ya. Kalau lagunya gombloh yang kamu ingat apa, Sarim? Paling kebiar-kebiar, gitu. Oh, kebiar-kebiar, ya. Ibu juga sangat suka. Itu lagu favorit. Ya. Nah, gombloh ini memang waktu Ibu baca biografinya, ya. Ibu nggak nyangka sih kalau dia itu asalnya muda, gitu. Minggal di usia 40 tahun, gitu. Tapi usianya hampir seperti 60 tahun, ya. Jadi, apa namanya? Karena ternyata dia sakit, ya. Sakit paru-paru. Kemudian kehidupan malamnya yang kurang sehat, ya. Karena seniman, ya. Suka pegadang, gitu. Dan pola hidupnya benar-benar nggak sehat. Suka merokok, ya. Sehingga dia kena penyakit paru-paru. Jadi, Ibu baru ngerti kenapa dia kurus begitu, gitu, ya. Dan dia meninggal di usia sebenarnya, ya, masih muda, ya. 40 tahun, gitu. Nah, kita akan melihat sebentar dari apa yang Ibu temukan di YouTube, gitu, ya. Untuk menjelaskan tentang gombloh ini. Jadi, dia memang lahir di Jombang. Jadi, Jombang, kota kelahirannya Kusdur, ya. Kemudian juga, apa namanya, dia banyak berkarya di Surabaya. Sehingga orang lebih mengenal secara nasional, gitu, dia berasal dari Surabaya, gitu. Tapi dia memang lahir di Jombang. Kita lihat sental, ya. Generasi 1990-an ke atas Sampir pasti mengenal penyanyi nyentrik Dengan lagu-lagunya yang khas dan unik ini. Lagu-lagunya merambah beragam sendi kehidupan Dari percintaan, kritik sosial, hingga bertema nasionalisme. Lagu ciptaannya seperti kebiar-kebiar hingga kini Masih populer dan sering diperdengarkan Dalam berbagai acara nasional. Terlahir dengan nama Sujarwoto di kota Jombang Pada 12 Juli 1948 Gombloh dilahirkan saat kedua orang tuanya Dalam pengungsian dari Surabaya Akibat agresi militer Belanda Di kemudian hari, dia menambahkan sendiri Nama belakangnya sehingga menjadi Sujarwoto Sumarsono Sejak kecil dia juga mendapat julukan Gombloh Yang kelak menjadi populer dalam karir bermusiknya Anak keempat dari enam bersaudara ini Berasal dari keluarga Sederhana Ayahnya adalah seorang pedagang kecil Yang hidup dari menjual ayam potong di pasar tradisional Gombloh berkenalan dengan seni musik dari tetangganya yang suka bermain gitar Sejak berusia enam tahun, dia sudah mahir bermain gitar yang dipinjamnya dari tetangganya itu Setelah cukup mahir bermain gitar, Gombloh tertarik untuk mengamen Dia berkeliling menjual suaranya ke rumah-rumah, toko, warung, hingga restoran Di sekolah, Gombloh tergolong siswa yang cerdas namun sulit diatur di dalam keluarga Band pertama Gombloh dibentuk ketika dia masih SMP bernama The Dangerous dan membawakan lagu-lagu The Beatles Saat duduk di bangku SMA, dia pun sudah banyak mendapat undangan bermain musik dan mendapat penghasilan Namun diceritakan pula saat itu dia mulai mengenal rokok, minuman, dan kehidupan malam di Surabaya Setamat SMA pada 1968, Gombloh diterima di Institut Teknologi 10 November Surabaya Namun kecintaannya kepada dunia musik membuatnya tidak menyelesaikan kuliahnya Dia bertualang ke Bali sebagai seniman dengan jiwa bebas tanpa disiplin ketat dan keteraturan perkuliahan Sekembalinya dari Bali, dia tergabung dalam grup beraliran folk rock dan progressive rock bernama Leventris Eno 69 Grup ini pun menjadi wadah bagi Gombloh sebagai penulis lagu vokalis dan gitaris Sesuai namanya, grup yang musiknya dipengaruhi oleh band ELP dan Genesis ini dibentuk pada 1969 Atas inisiatif beberapa musisi yang kerap bermain sepanggung dalam berbagai acara musik di Surabaya Dalam literasi disebutkan pula nama Leo Christy, Frankie, Tamam, Irma, Kety Boyoh, dan Toto Lemon Trees formasi awal ini kerap membawakan lagu-lagu yang populer pada zamannya Pada 1972, Lemon Trees mengalami pergantian personil Formasi kedua ini disebut-sebut membuat haliran folk menjadi booming di Surabaya Selain Gombloh dan Leo Christy, terdapat nama Ananil Husnulyakin, Theo Itasudewo, dan Rike Sulistiari Mereka kembali berkelana di berbagai acara musik di Surabaya hingga sukses mempopulerkan musik folk Pada sekitar pertengahan 70-an, Leo Christy keluar dari Lemon Trees dan berpisah dengan Gombloh Belakangan diakui Gombloh perbedaan idealisme bermusik yang memisahkan keduanya Album grup musik konser rakyat Leo Christy pun dirilis pada 1975 Keluarnya Leo, disusul Theo, yang mendalami bisnis Lemon Trees kembali berganti personil Selain Gombloh dan Toto, kali ini muncul nama Wismu Padma, Gatot, Tuce, Lorena, Reni, dan Ais Dengan formasi tersebut pada 1978, Gombloh bersama Lemon Trees merilis debut album Nadia dan Atmosphere Menyajikan 14 lagu musik mereka merupakan perpaduan folk dan pop dengan arsiran tipis musik rock progresif Seperti yang mereka sejikan dalam lagu Nadia dan Atmosphere Menawarkan lirik lagu yang akrab dengan bertema kaum marjinal, masalah sosial, nasionalisme, dan lelucon kehidupan Masih pada 1978, Gombloh dan Lemon Trees kembali merilis album bertajuk Mawar Desa Dalam album kedua ini juga melibatkan penyanyi musmulyadi Evi Sunarko, Suli Estupangesti, dan Rati Sumarsono Album ketiga dirilis pada 1979 berjudul Kadar Bangsaku Menampilkan 10 lagu judul album ini diambil dari salah satu lagu yang bertema nasionalisme Selain Gombloh, Rati kembali mengisi vokal di beberapa lagu Pada tahun yang sama, album keempat berjudul Kebiar-Kebiar dirilis Album inilah yang menampilkan maha karya lagu Kebiar-Kebiar Dalam beberapa literasi diceritakan bahwa lagu fenomenal tersebut ternyata diciptakan oleh Gombloh saat sedang dikerik Ketika tubuhnya kurang sehat di alaman depan base camp komunitas bengkel muda belakang Musola Balai Pemuda Surabaya Di tempat itulah Gombloh Muda melakukan aktivitasnya Menciptakan karya berdiskusi antar seniman dan membuat acara kesenian Album kelima, Pesan Buat Negeriku dirilis pada 1980 Disusul album ke-6, Skarmayang dirilis pada 1981 Setelah album tersebut, Gombloh berganti label perusahaan rekaman Dan dalam periode itu, Lemon Trees mulai berubah menjadi band James Session yang bertugas sebagai pengiring musikalitas Gombloh Sebagai band James Session, tentu banyak personil yang ikut serta di dalamnya dan kerap kali berganti-ganti Sesuai dengan selera musikalitas Gombloh yang selalu ingin menghadirkan nuansa baru Namun dalam album-album berikutnya, Ratih, Suri, dan Wisnu masih mengisi vokal dalam beberapa lagu Album ke-7, Terima Kasih Indonesia dirilis pada 1981 Disusul album ke-8, Pesan Buat Kaum Belia dirilis pada 1982 Kemudian album ke-9, Berita Cuaca dirilis pada 1982 Dan album ke-10, Kami Anak Negeri ini dirilis pada 1983 Belakangan muncul rilisan album berjudul Sketsa Penari dari label terdahulu Gombloh pun kemudian mulai bersolo karir, dia dinilai para kritisi mengendurkan idealismenya Dia lebih mengedepankan musik bergaya pop ringan dengan lirik sederhana dan cenaka Dengan demikian, dia menjadi lebih populer dan mendapat penghasilan yang besar Namun kepopuleran ini nampaknya tidak mengubah gaya hidup Gombloh yang nyentrik dengan jiwa merdeka Pada 1983, Gombloh merilis debut solo album pertamanya berjudul Gila Disusul album berikutnya berjudul Setengah Gila pada 1984 Sukses besar sekaligus pencapaian komersial tertinggi sepanjang karirnya didapat Gombloh di album Semakin Gila Dirilis pada 1986, album ini melejutkan hit Kugadehkan Cintaku yang konon diciptakannya saat tengah berada di toilet Lagu ini menceritakan pengalaman kisah cinta pahitnya saat SMA dan masih bergabung di geng gegar seotak Sukses tersebut diikuti album setelahnya yaitu Apel dan Apa Itu Tidak Edan yang dirilis pada 1987 Sebelumnya dia juga merilis album duetnya dengan Ari Vibowo berjudul di radio Ada Anak Singkong Namun karir musiknya harus terhenti saat dia sedang berada di puncak ketenarannya Pada 9 Januari 1988, Gombloh wafat dalam usia 39 tahun di Rumah Sakit Darungan Surabaya tempatnya dirawat Rupanya dia telah lama menderita penyakit paru-paru yang mungkin diperparah dengan kebiasaannya merokok dan begadang Keesokan paginya berbagai media masa tanah air memberitakan kepergiannya Begitu juga stasiun radio yang secara spontan mengudarakan lagu-lagu gombloh Dikenal sebagai pribadi berjiwa sosial tinggi semasa hidup Prosesi pemakamannya di TPU Tempogede Surabaya diiringi oleh masyarakat dari berbagai kalangan Pada 1996, jumlah seniman Surabaya mendukung pembuatan patung berunggunya seberat 200 kg Yang ditempatkan di halaman Taman Hiburan Rakyat Surabaya sebagai salah satu pusat kesenian kota saat itu Pada 2020, patung tersebut diturunkan dan dipindahkan sementara ke area Tugu Pahlawan sebelum mendapatkan tempat baru Pada 30 Maret 2005, Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Kerekaman Indonesia menganugerahkan Almarhum Gombloh Penghargaan utama anugeraha bakti musik Indonesia atas kontribusinya bagi perkembangan musik di tanah air Demikian kisah singkat Caksu alias Gombloh Sang Maestro Balada Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Oke, baik kita sudah mendengarkan sedikit biografi dari Almarhum Gombloh ya Seorang penyanyi balada ya Dari Surapoyo, dari Surabaya Oke, baik tadi sudah sekilas kita mengenal seosok ini dari video biografinya Apa kesan kalian setelah mendengar atau melihat ya videonya Apa kesan yang kalian lihat tadi dari sekilas sedikit mengenal masa hidupnya ya Dari biografinya Oke, ini ada Nifos nih sudah bergabung ya Menurut Nifos apa nih kesan yang Nifos tangkap dari seorang Gombloh ini? Sebelumnya Bu, saya tadi kan joinnya lagi di akhir videonya tadi Jadi belum nyaman dari awal Tapi mungkin dari saya yang Nifos tangkap tadi Itu kan karja Gombloh itu Itu tetap terkenang sampai sehingga kini kan Bu Jadi tidak terlekangkan zaman Artinya Gombloh memang mendedikasikan dirinya itu untuk musik itu sangat penuh Artinya kita di sini Kesannya bagi kita itu dedikasi Artinya dia dedikasinya terhadap musik Cintanya terhadap musik itu Itu tidak pernah mendekankan zaman Dia tetap sampai akhir Tetap dedikasinya itu tinggi terhadap musik Kalo gitu Nifos tau ya beberapa lagunya Gombloh ya? Tau sih Bu, berapa Apa nih contohnya? Ada yang listari desaku Oh ya Baik, terima kasih Nifos ya Untuk kesannya tadi Ya baik Ibu Ya ingin tau pendapatnya Nih teman-teman yang lain nih Kak Nasa aja deh Kak Nasa kan suka nyanyi Ya Ya Kak Nasa Apa kesan Kak Nasa tentang Gombloh? Iya Bu Dari setelah saya melihat video yang biografi singkat itu tadi Mengambarkan bahwa semangat untuk berkarya itu luar biasa banget Terutama sih didedikasikan untuk Indonesia Seperti contohnya lagu Kebiar-kebiar itu tadi kan Terus ada beberapa lagu juga yang mengkritisi Terus yang jenaka Jadi banyak karya-karyanya itu yang membuat orang tuh Jadi terinspirasi juga dari lagunya Begitu Bu Oke Iya jadi Nasa tertarik ya dengan karya-karyanya Tidak hanya Apa namanya Lagu-lagu yang bertema cinta kali ya Umumnya kan tentang cinta ya Tapi ternyata tentang nasionalisme Dia mengkritisi Kritik sosial gitu ya Jadi Ya seorang seni masih jati sepertinya Yang bisa mengungkapkan Segala sesuatu yang dirasakan Melalui sebuah karya seni Terutama mungkin Ya tercipta melalui sebuah lagu Oke terima kasih Kak Nasa sudah memberikan pendapatnya Sekarang kita akan Ini Pengen tahu Tanta Rosa nih Rosa Apa kesanmu tentang gombloh tadi Kalau misalnya Gombloh ini ada di kelas kita Kamu mau ngomong apa nih Kalau misalnya dia jadi narasumber nih disini Apa yang mau kamu sampaikan pada gombloh Kalau misalnya dia join di kelas kita Saya ingin menanyakan Inspirasinya itu Seperti itu Misal dia berani keluar dari jalan nyamannya Kayak gitu Dia berani untuk menciptakan hal-hal baru Tidak hanya Satu genre aja Satu jenis musik aja Misal tentang cinta Tapi dia bisa menemukan hal-hal baru Itu kenapa seperti itu Saya ingin menanyakan hal tersebut Dan juga memang Kisah Gombloh tadi memang Benar-benar Cukup mengharukan Dia bisa mendek Apa sih Maksudnya Menciptakan Merekspresikan Atau Apa nih Apa yang mau Rosa sampaikan Pokoknya Saya ingin menanyakan Kenapa dia bisa Terinspirasi dengan Berbagai hal Dan juga menciptakan Hal-hal baru yang sebelumnya Mungkin tidak ada Oke Ya Baik Itu yang ingin Rosa tanyakan ya Kepada Gombloh Kalau dia benar-benar hadir di kelas kita Inspirasinya dari mana nih Kan Dipanggilnya Cak Su ya Cak itu kan kayak Mas gitu Atau Kang Atau Bang Kak gitu ya Tapi untuk cowok Kalau di Surabaya Panggilnya Cak Tapi kalau perempuan Itu Ning Jadi kayak Ning Nasa Itu ya Karena cocok nih Kalau Kak Nasa muda gitu Panggil Ning Ning Kalau ada di jalan gitu ya Nasa ya Dipanggil Ning Ning Padahal namanya Bukan Naning Tapi Tapi KS gitu Jadi Cak Su Gombloh ya Baik Terima kasih nih ya Rosa Mungkin Kita Tidak Menemukan jawabannya Tepat ya Untuk apa yang Meninspirasi Gombloh Tapi Kita bisa memahami Dari jiwa Merdekanya ya Dia Apa namanya Terinspirasi Dengan Pengalaman Dia Dengan orang-orang Dan komunitasnya Pastinya ya Tapi Itu yang Rosa Lihat bahwa Dia tidak hanya Menciptakan Satu Karya Tapi juga Banyak Aliran Seperti Keluar dari Zona Nyamannya ya Dia Mengekspresikan Banyak hal Yang dia rasakan Oke Baik Terima kasih Rosa Mungkin Ada Palma Tadi Ibu lihat Palma datang deh Mana ya Palma Ya Palma Kamu dengar Suara ibu ya Ya Oke Baiklah Palma belum Menjawab ya Eva aja Eva Pertanyaannya Sama nih Seperti Ibu Kayak Rosa Kalau Gombloh Ada di Kelas kita Apa yang Ingin kamu Tanyakan Apa ya Bu Mungkin Kayak Gini sih Bu Saya mau Ngungkapin aja Bahwa Lagunya itu Masih Sering didengar Sampai sekarang Gitu Bahkan Yang kayak Gebiar-gebiar itu Menjadi Sering Banget Diputar Untuk Menandakan Bahwa Semangat Anak muda Jadi mungkin Mua itu Mengekspresikan Semangatnya Ke hal-hal Musik Didedikasikan Untuk Negara Gitu juga Untuk Bangsa Nasionalis Gitu Oke Itu yang ingin Eva Tanyakan Bahwa Tadi karyanya Masih Relevan Hingga saat ini Jadi setiap kali Kita ada Apa mungkin Memperingati Hari-hari Khusus yang berkaitan Dengan Bangsa kita Atau Momen Tertentu Tentang Hari-hari Khusus di Indonesia Hari besar Mungkin Lagu itu Akan Masih relevan Untuk kita nyanyikan Bahkan Dikarenan anak muda Eva juga Suka tentunya Gebiar-gebiar Tadi Terima kasih Eva Mungkin Umi Umi Ibu juga Pengen Tau Umi 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 Masih disitu Atau Sari Masih disitu Masih Ibu Iya Oke Baik Apa Kira-kira Kalau Sari Ketemu Sama Kumpulah Itu Apa yang Mau Bangsa Sampaikan Mungkin Kalau Di luar Karena Tadi Teman-teman Sudah Ngomongin Tentang Karyanya Tentang Personal Hidupnya Apa Yang Ngebuat Dia Memutuskan Untuk Keluar Dari Kuliahannya Bagus Dapat Di ITS Terima Di ITS Surabaya Melanjutkan Karirnya Gimana Dia Memilih Jalan Hidupnya Seperti Itu Dan Terakhir Dia Bisa Berhasil Dengan Keputusannya Itu Sari Terkesan Dengan Padahal Bukan Apa Namanya Pinter Juga Bisa Tembus ITS Sayang Sekali Itu Bukan Keinginannya Tapi Keinginan Orang Tuanya Kalau Ibu Baca Di Biografi Yang Lain Karena Dia Ingin Menyenangkan Orang Tuanya Ayahnya Dia Masuk Ke ITS Tapi Ternyata Dia Lebih Ke Seni Menjadi Seorang Seniman Sampai Akhirnya Dia Pergi Ke Bali Oke Baik Jadi Mungkin Banyak Hal Yang Ingin Kita Tanyakan Pada Gumbloh Kalau Misalnya Dia Ada Di Kelas Kita Tapi Kita Juga Bisa Tadi Tetap Seperti Yang Disampaikan Teman Tadi Bahwa Lagu Lagunya Masih Sering Kita Dengarkan Karena Dia Memang Pergi Meninggalkan Kita Tapi Karya-karyanya Apa Yang Dia Pikirkan Dan Dia Rasakan Sudah Tertuang Dalam Sebuah Laku Dan Mari Kita Juga Ingin Merasakan Apa Dia Pikirkan Ketika Dia Menulis Lagu Itu Seperti Yang Tadi Nifos Sudah Sempat Menyanyi Lestari Alamku Supaya Nggak Terpenggal Nifos Kita Nyanyikan Sama-sama Sambil Mengikuti Video Clipnya Kita Nyanyi Bareng-bareng Lestari Alamku Sebenarnya Ini Kita Akan Mengapresiasikan Lagu Ini Bersama-sama Baik Ntar Lagunya Kok hilang Tertutup Lagunya Gombloh Tadi Tapi Kak Nasa Ini Kak Nasa Katanya Sudah Hafa Lagunya Sambil Ibu Akan Cari Lagi Nih Apa Mungkin Kak Nasa Apa Nggak 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 Tadi Ibu Kecetik Lirik Nya Tapi Coba Ibu Cari Lagi Kayaknya Tadi Ikut Ketutup Nih Mungkin Kita Pernah Menyanyikan Lagu Itu Kita Akan Refleksikan Bersama Ya Ntar Lagunya Hilang Kita Cari Tadi Tertutup Sudah Ya Kita Akan Bersama Sama Merfleksikan Lagu Ini Oh Ya Ibu Tadi Sebenarnya Mengajak Kalian Untuk Versi Yang Lebih Baru Bukan Baru Ya Tapi Ada Versinya Bu Merang Ya Yang Mungkin Lebih Ke Cover Sama Band Rock Itu Kita Dengerin Aste Aje Dini Lalu Terima 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 Di alamku, lestari desaku Dimana Tuhanku menitipkan aku Nyanyi bocah-bocah di kalapurnama Nyanyikan pujaan untuk Nusa Damai saudaraku, suburlah bunyiku Ku ingat ibuku, dongengkan cerita Kisah tentang jaya Nusantara lama Tentang kata raja di sana Mengapa tanahku rawan kini Bukit-bukit pun terlanjak berdiri Bodan rumput enggan bersebi kembali Buruk-burukku malu menyanyi Buruk-buruk malu menyanyi Buruk-buruk malu menyanyi Buruk-buruk malu menyanyi Ku ingin, mungkin ku hijau kembali Semarupun ku tasa matenang di Doakan ku ucapkan hari demi hari Kenapa kan hati ini, lapang diri Tersainganku, tersaingi desaku Dimana Tuhan ku, menitipkan aku Nyanyi bocah-bocah di kalapun nama Nyanyikan pujaan untuk Nusa Tersainganku, tersaingi desaku Dimana Tuhan ku, menitipkan aku Tersainganku, tersaingi desaku Nyanyikan pujaan untuk Nusa Namanya ku, menitipkan aku Namanya ku, menitipkan aku Dan, tak apa yang ku, menitipkan Namanya ku, menitipkan aku Nyanyikan pujaan untuk Nusa Dari malamku, bersatu, bersatu Dari malamku, berikirkan aku Kami tak menjadi, itu sama nanti Kami takkan di dalam buku Kami tak menjadi, itu sama nanti Dari malamku, berikirkan aku Kami tak menjadi, itu sama nanti Kami tak menjadi, itu sama nanti Kami tak menjadi, itu sama nanti Ya baik kita udah karaokean ya nyanyi Lestari Alampu, Lestari Desaku Ternyata lagunya bukan judulnya Lestari Alampu Lagunya berita cuaca Nah ini sama seperti banyak ya Kita lebih mudah mungkin mengingat awal lagunya itu ya judulnya gitu Jadi kadang sebuah lagu atau sebuah karya itu Paling mudah memang dihafal dengan lirik pertama ya dari lagu itu sebagai judulnya Ternyata Gomblo menciptakan lagu yang awalnya Lestari Alampu, Lestari Desaku itu Judulnya berita cuaca gitu Ini satu yang menarik dia memilih judulnya itu berita cuaca gitu Oke baik sekarang kita mau mengapresiasikan ya Setelah kita bernyanyi bersama tadi Palma, Palma udah muncul nih videonya Menurut Palma Yang pesan punya apa sih yang mau disampaikan Gomblo gitu Tentang ketika dia menulis lagu ini Kira-kira apa nih Menurut Palma Baik Bu, terima kasih Menurut saya Bu Dari liriknya saya melihat bahwa Pesan yang disampaikan dari beliau adalah Bagaimana supaya kita tetap melestarikan dan mencintai negeri kita ini Yang sebenarnya kita tahu bahwa negeri kita ini sangat subur Sangat kaya alamnya begitu Bu Apakah lirik yang menarik menurut Palma tadi dari lagu-lagu Lagunya Gombloh yang berita cuaca ini Apa kalimat atau lirik yang paling menarik perhatian Palma Bagi saya sih Bu Yang paling menarik itu kata-katanya Staribumiku Bu Karena itu sangat Relepan dengan keadaan sekarang Bu Meskipun lagunya sudah lama Tapi ternyata itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk kita tenamkan Dalam diri kita sendiri Di masa-masa sekarang ini Apalagi saat ini sedang gencar-gencarnya Yang namanya dengan perubahan iklim Bahkan baru-baru ini kita juga tahu Ada konferensi yang khusus membicarakan Bahwa ada masalah serius Yang sudah terjadi di tempat tinggal satu-satunya Yang kita miliki Baik, terima kasih Palma Yang sudah menyampaikan ya Tentang apresiasinya terhadap Lestari Alamku Nabi Atau berita cuaca tadi ya Dari Gombloh Baik, terima kasih Kita mendengarkan Yemi Yemi Menurut Yemi apa Yemi? Ya Bu Ya, kalau menurut Yemi Kamu tertarik pada lirik yang mana nih Dari lagu tadi? Tertarik yang lirik Mengapa tanah kurawan kini Yang bukit-bukit kan Selanjang berdiri Sama burung-burung pun malu bernyanyi itu Kayak Kalimat ini Menggambarkan Dulu itu Tanah kita itu masih asri Bukitnya masih Dipenuhi pepohonan Namun kini udah gak lagi gitu Kayak terjadi perubahan yang Lebih ke arah Kerusakan sih Perubahan iklimnya Oke Jadi Gombloh menangkap ada perubahan ya Dia menggambarkan Dengan Tadi kata-kata yang burung pun malu bernyanyi Dimana yang dulu dia lihat itu Tidak ada Oke, baik Terima kasih Ya ini Untuk Apresiasinya Ya Kita akan Atau siapa nih yang mau memberikan apresiasi Hari ini Hafifah Ibu belum mendengar suaranya Hafifah Hafifah Udah ibu Ya, oke Gimana menurut Hafifah Lebih tertarik yang di lirik Ku ingin bukitku hijau kembali Kayak seakan-akan menandakan bahwa Pada saat itu Keadaan Tanah sudah tidak lagi subur gitu Sudah gundul Jadi dia ingin mengabarkan mereka untuk Melaksarikan alam Menanam kembali pohon-pohon Agar bukitnya hijau kembali Agar tanahnya subur kembali Gitu sih ibu Kayak gitu ya Hafifah Merasakan pesan itu yang Yang mau di Yang nyampe ya Nyampe kepada kita gitu ya Sampai ke Hafifah Pesan kombloh ya Nyampe kepada Hafifah Itu tentang Bumi ku Hijau kembali Oke Seperti sebuah ini ya Sebuah kerinduan gitu Untuk Bahwa yang dulu Hijau Itu kembali hijau Oke Baik Terima kasih Hafifah Ini ibu memang Ingin menyampaikan tadi ya Kalau Tadi kita Mendengarkan di lagunya Kus Plus Kus Plus Tentang kolam susu Sebuah keadaan Tanah sorga Yang Apapun yang dilemparkan Itu tumbuh gitu ya Dan Tadi Salun juga Menyampaikan Tidak hanya agraris Tapi juga sektor Perikan kelautan Itu juga Sama melimpahnya Sama Apa Kayaknya Telah diberikan Untuk Indonesia Itu ya Nah Dari Kus Plus Tahun 1973 Dia menciptakan Lagu kolam susu Untuk Nusantara Kemudian Tahun 82 Ketika Gombloh Menciptakan lagu ini Itu ibu kelas 2 SD Itu Dia melihat Ternyata banyak perubahan Gitu ya Apa yang dilihat Yang dirasakan oleh Kus Plus Dalam pertambahnya Belum Sampai Sembilan tahun Kemudian Sembilan tahun Kemudian Ternyata apa yang Dilihat oleh Kus Plus Itu berbeda Dengan yang dirasakan Oleh Gombloh Karena dia Dia melihat bahwa Ada perbedaan Yang hilang Ada sesuatu yang hilang Yang menimbulkan Keprihatinan dari Seorang Gombloh Dan dia mengungkapkan Itu di dalam Lagunya Sehingga dia memberikan Harapan Memberikan harapan Dan dia menambahkan Suara anak-anak Bahwa Ada yang kita pikirkan Untuk masa depan Anak-anak ini Gimana Apa yang harus kita lakukan Jadi Dalam satu lagu Dia Bisa mengungkapkan Secara komplit Dia menunjukkan Sebuah fenomena Kemudian Apa yang terjadi Dan Dia mengingatkan kita Untuk Merestarikan Seperti yang tadi Kalian tangkap Yang ditangkap Palma Yang dilihat Ini juga Bahwa Kita harus Melestarikan Harus Membumikan Membuat hijau Kembali Karena Ada anak-anak kita Yang juga ingin Menikmati Indahnya Mesantara Ini Seperti Tidak hanya Di zamannya Plus Dia bisa menciptakan Lagu itu Dan Oh iya Benar Dan kalian benar Merasakan Iya Memang Seperti itulah Tadi Hafifah Juga Nyampaikan Yang yang sama Fitri Fitri Ibu belum mendengarkan Pendapatmu Fitri Fitri dimana Ini Ya ibu Kamu di rumah Atau di luar Tadi Kapan Yang Tadi Outdoor Tadi Fitri Di rumah Oh di rumah Oke Baik Ya Menurut Fitri Apa Fitri Yang Yang Di Sesam Yang kamu tangkap Dari lagunya Gumblo ini Sepertinya Hampir sama ya Bu Cuman Lirik yang Paling Saya Menarik Untuk saya Itu tadi Bahagia Raharja Di sana Jadi saya kira Awalnya Karena Lirik-lirik Sebelumnya Seperti Dulu Tanah saya Sekarang Jadi Perjuangan Ada perjuangan Orang-orang Yang mempertahankan Itu Jadi saya kira Raharja Itu awalnya Kayak Pahlawan-pahlawan Karena Liriknya Bahagiakan Raharja Di sana Ternyata Setelah Saya cari KBBI Artinya Makmur Sejahtera Berarti Liriknya Artinya Mengulang-ulang Itu lagi Bahwa Itu masih Merindukan Tanahnya Yang dulu Yang gak Kayak sekarang Yang sangat Berbeda Dulu Makmur Subur Tapi sekarang Sudah Banyak Yang berubah Oke Jadi Sama ya Fitri Juga Nangkat Itu Ya Karena Fitri Tertarik Dengan Slogan Sebenarnya Itu kan Seperti Sebuah Semboyan Dari Bahasa Jawa Yang Disrap Dari Bahasa Jawa Ke Indonesia Jadi Toto Tentrem Kartoraharjo Jadi Tadi ada Liriknya Salah Memang Yang Dituliskan Oleh Membuat Video Karena Itu Tepat Jadi Toto Tentrem Kartoraharjo Jadi Semua Itu Tertata Dengan Indah Kemudian Tentrem Seperti Halnya kita Memahami Dalam Bahasa Indonesia Dan Kartoraharjo Tadi Makmur Jatrah Jadi Fitri Menangkap Itu Jadi Apa Ada Istilah Atau Semboyan Atau Slogan Yang Mendasari Kehidupan Masyarakat Di Indonesia Khusususnya Mungkin Masyarakat Jawa Yang Mengangkat Slogan Itu Diserap Ke Bahasa Indonesia Dan Itu Slogan Kita Bahwa Kita Pun Menginginkan Sebuah Keadaan Yang Sejahtera Yang Melimpah Yang Damai Sejahtera Makmur Seperti yang Fitri Sampaikan Kita Melihat Satu Sisi Yang Ditangkap Oleh Teman-teman Dan Fitri Melihat Hal Yang Berbeda Dari Pesan Yang Disampaikan Oleh Gumblo Tadi Baik Terima kasih Fitri Kita Udah Punya Nih Apa Namanya Ada Tria Tria Kamu Di luar Dimana Nih Tria 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 Karena Sebenarnya Kodor Tidak Terlalu Tria Kamu Dimana Tria Sibuk Sendiri Tria Trian Dengar Suara Ibu Dengar Kamu Dimana Ini Acara Keluarga Dimana Tepatnya Itu Di Tempat Apa Itu Kamu Boleh Nunjukin Supaya Kita Tahu Tria Dimana Virtual Tour Dimana Kita Kita Pingin Juga Ikut Tria Gitu Cuma Sayangnya Kita Terpisah Asik Ya Itu Apa Namanya Tria Boleh Cerita Doang Reportase Gitu Tria Kamu Cerita Apa Tempatnya Itu Dimana Terima Tria Ada jarak hampir 2-2-2-2 gitu lah kalau dari Medan. Oh iya, kayak jadi di pantai ya. Itu tadi nggak dengar pantainya apa. Oke, baik. Jadi terima kasih ya, Tria. Pengen juga gitu lihat ya. Ya, tentu menyenangkan bisa bersama dengan keluarga ya, Tria ya. Masih bisa mengikuti. Oke, baik. Salam buat keluarga yang ada di situ ya, Tria. Oke, baik. Tadi, Tria, apa namanya? Ibu ingin tanya banyak ke Tria, tapi kayaknya nggak efektif ini. Apa, Tria? Rame sekali di sana ya, Tria ya. Oke, baik. Mungkin kapan-kapan bisa cerita tadi tempatnya, tempat misatanya ya. Oke. Ya, tadi Gombloh memang menyampaikan ada. Kalau ibu sih sebenarnya lebih tersentuh ke ini ya, sebenarnya menyambung dengan tadi yang disampaikan Fitri tadi tentang Toto Tendrem Kartoraharjo tadi. Karena hal itu diceritakan oleh ibunya Gombloh itu. Jadi, Gombloh ini mengingat bahwa ibuku dulu bilang, bercerita bahwa Nusantara itu Toto Tendrem Kartoraharjo di jaman ibunya. Jadi, dia menceritakan itu kepada anaknya, maksudnya kepada Gombloh. Dan Gombloh mengingat gitu. Mengingat bahwa dulu kehidupannya nggak seperti ini. Tapi aku melihat hal yang berbeda. Kerusakan, hutan, pengundulan mungkin ya. Karena dia melihat bukit-bukit sudah kehilangan hijaunya. Dan juga dia ingin bahwa alam itu kembali lestari. Dia menyatakan bahwa ada keprihatinan karena ada perubahan besar yang tadi diungkapkan bahwa ibuku dulu bercerita. Nah, kepadaku bahwa Nusantara itu indah. Nusantara itu memberikan kita kesentosaan. Nah, itu yang akhirnya membuat Gombloh, mari kita lestarikan. Supaya kita juga bisa bercerita kepada anak-anak kita. Bahwa dia juga bisa menikmati hidupan di masa lampau itu bisa lestari hingga saat ini. Nah, oke. Sekarang kita, itu mungkin mencet kita nonton lagi ya. Apresiasikan sebuah, ini jam berapa nih? Oh, 14.18 masih ya. Ini, ibu kan melihat ini ya, kanal YouTube-nya Kak Badi ya. Tapi ibu tertarik dengan reportasenya. Ada sempat nggak yang lihat nih, apa mengunjungi kanal YouTube-nya Kak Badi kemarin? Nah, ini ada yang ibu menarik, karena reportasenya itu juga berkaitan dengan kerusakan hutan. Seperti yang diperhatinkan oleh Gombloh tadi ya. Kita lihat ya. Berartiwi, sedang bersusah hati. Amir matanya berlinam, emas intangnya terkenal. Hutan gunung, sawah laut, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang larang, mengerintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiri, kami datang berwakti. Lihatlah putera puterimu, menggembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta puterimu yang setia. Menjaga harta pusakan untuk dosa dan bangsa. Mencegah kebakaran hutan demi keselamatan bersama. Mencegah kebakaran hutan demi keselamatan bersama. Memang dibuat badai dua atau tiga tahun yang lalu ya. Tetapi kan kita mengekspor asap ke negara tetangga. Kalau di Jawa memang ibu gak mengalami ya. Apa namanya? Karena area hutannya pasti juga terbatas gitu. Dan tidak ada kebakaran hutan sih di Jawa gitu. Atau mungkin ada yang punya pengalaman nih teman-teman ya. Dari luar Jawa mungkin di Sumatera atau ada yang di Kalimantan. Itu yang merasakan, merasakan mengalami polusi asap seperti itu gitu. Ada gak yang punya pengalaman gitu waktu itu? Ada? Ada yang mau share? Mungkin saya, ibu. Ada ya? Oh yang dari ini, Samarinda. Iya, ibu. Oke. Baik. Jadi kan saya ini dari Kalimantan, ibu ya. Kalimantan Timur. Nah memang beberapa waktu lalu itu tuh kalau gak salah. Saya sempat merasakan itu dua kali, ibu. Waktu SMP sama waktu SMA kalau gak salah. Dan itu memang ya kayak yang diberitakan itu, ibu. Kayak ada asap gitu. Kita jalan itu kayak kalau pagi-pagi kabut gitu, ibu. Tapi bukan kabut, asap gitu. Jadi kita di jalan-jalan raya itu banyak sih orang yang bagi-bagi masker. Waktu itu bukan karena pandemi ya, ibu. Tapi karena asap itu tadi. Makanya kalau kita itu di sekolah pun juga disuruh pakai masker waktu itu, ibu. Jadi dan itu juga didukung sama ini kan, ibu. Kayak cuacanya panas gitu. Jadi apa namanya, kebakarannya itu sulit dikendalikan gitu, ibu. Cuman kalau yang saya rasakan sendiri itu gak sampai, saya gak sampai merasakan yang asap hitam banget itu. Enggak sih, ibu. Cuman ada asap tapi yang masih bisa ngeliat jarak pandangnya masih lumayan jauh gitu, ibu. Oke, itu waktu Eva SMP justru ya. Jadi sudah lama ya peristiwa-peristiwa itu ya. Bakaran hutang sudah terjadi sangat lama. Bahkan SMP, oke. Baik. Jadi itu seperti apa sih, apa namanya? Apakah itu menusuk hidung atau mengganggu, membuat kita terbatuk-batuk. Sehingga memang lebih sehat kalau lebih aman gitu ya, kita pakai masker gitu. Atau apa yang Eva rasaannya waktu itu? Kalau yang saya rasakan sendiri waktu itu sih, bu, gak terlalu, ini sih, bu, gak terlalu mengganggu yang bagaimana banget. Cuman memang kelihatan, bu, ada asap gitu. Di sekilin kita tuh ada asap. Dan kalau gak salah waktu itu, saya lupa ya antara sekolahnya diliburkan atau ada rencana diliburkan kalau asap itu masih terus memburuk gitu, bu. Jadi memang lumayan sih, bu. Dan kita juga di sekolah disuruh pakai masker gitu. Oke, itu terjadi berapa lama? Satu minggu atau berapa hari? Mungkin kurang lebih satu minggu, gue ingin gak sampai lebih dari sebulan deh kayaknya. Saya lupa. Kalau gak lebih dari satu bulan ya lama ya? Berarti ada tiga mingguan gitu. Oke, baik. Iya, bu. Jadi Eva mengalami ya, Pak, namanya kabut asap ya, polusi asap ya dari kebakaran hutan ya, atau ya kebakaran lahan lah istilahnya. Oke, baik. Jadi memang beberapa waktu yang lalu itu menjadi sebuah apa ya, tersoalan yang memang menyangkut hubungan antar negara ya. Karena polusi dari kebakaran hutan dan kebakaran lahan yang menyebabkan negara-negara tetangga pun juga bahkan terutama ya tentunya masyarakat di Indonesia yang tinggal di sekitarnya sangat terganggu ya dengan hal-hal semacam itu. Dan ya itu menjadi sebuah catatan hitam ya, istilahnya sebuah kerusakan atau yang sebenarnya tidak hanya kerusakan ya, ada yang secara alami. Tapi karena pengalih fungsi lahan, pembukaan lahan itu yang mengubah hutan menjadi area perkebunan gitu ya, dan banyak pengalih fungsi lahan gitu. Nah, yang terjadi. Kalau teman-teman yang lain belum pernah ya, belum menalami ya, tidak terjadi ya. Tapi kira-kira apakah yang kalian lihat, yang waktu kecil dengan yang sekarang, itu di sekitarnya, yang tinggal di sekitarnya, tadi mungkin di sekitar rumahnya Palma, Nita, Nifos, atau Yeni, teman-teman yang lain, itu memang iya sih, dulu waktu kecil nggak seperti ini, sekarang jadi seperti ini. Ada nggak yang punya pengalaman gitu? Ya, apa, teman-teman yang sekitarnya? Atau nggak deh, sama aja kok Bu, dulu juga ada ini, sekarang ada ini, dulu seperti ini, sekarang juga sama gitu. Ada nggak yang melihat bahwa iya sih, sekarang udah beda jauh, udah tidak terjadi lagi yang waktu kecil dengan yang sekarang? Ada yang mau menceritakan kondisi lingkungan di sekitarnya? Kira-kira? Di sekitarnya rumah waktu masa kecil? Ada yang punya pengalaman gitu? Saya belum. Oh, Fitri, ya kayak Fitri dulu. Ya, gimana Fitri? Ya, ini di lingkungan rumah saya aja ya Bu, dulu kalau misalkan waktu saya kecil tuh, kan saya memang saya tinggal di kota, tapi rumah saya tuh agak-agak masuk ke dalam-dalam gitu Bu. Jadi kalau misalkan, kalau saya lagi di lingkungan rumah sama kalau saya lagi di daerah kota itu beda udaranya gitu. Kalian kalau pagi gitu, dulu kalau saya masih kecil tuh saya senang kalau keluar pagi-pagi karena masih segar gitu ya Bu. Kalau misalkan udah ke arah kota udah asep semua gitu kalau dulu kecil. Tapi kalau sekarang jadi sama aja ya Bu, nggak ada lagi seger-segernya di sini karena udah sekalian ini udah kayak rumah-rumah semua gitu Bu. Dulu masih banyak pohon-pohon, sekarang udah nggak ada lagi semua, udah dibanguin perumahan gitu Bu. Jadi kayak kangen lah dulu ke udara yang kayak gitu, sekarang nggak bisa lagi, nggak tahu kayak mana caranya nyari di mana. Sudah berubah ya, jadi jadi tempok dan beton ya, rumputnya udah berubah jadi bata gitu. Oke, itu Fitri berarti di lingkungan kota ya, atau di pinggir kota yang mengalami biasanya pengembangan, pengembangan kota. Iya Bu, jadi kayak sekitar 5 km dari pusat kota gitu Bu, tapi masuk-masuk ke dalam gitu. Gitu ya, itu kenangan Fitri akan masa kecil dengan yang sekarang. Jadi ternyata kemandangan yang hijau dengan udara yang segar itu langka ya. Istilahnya bisa hilang gitu di antara kita gitu. Oke, baik. Terima kasih Fitri buat pengalamannya. Sekarang Nifos ya tadi, ya silahkan Nifos. Iya Bu, kalau di lingkungan Nifos sendiri Bu, itu yang berubahnya mungkin dulu waktu kecil dulu itu rumah-rumah warga itu kan masuk ke dalam dari luar jalan raya. Jadi sekarang di jalan raya itu Bu, ruang termu kajunya udah mulai berkurang. Karena sekarang rumah-rumah penduduk udah berpindah dari sebelumnya. Mereka masuk ke dalam gitu Bu, maksudnya dia punya kebun. Jadi dia rumahnya langsung di situ. Tapi sekarang masyarakat udah lebih memilih ke jalan raya. Karena mungkin karena ramai, karena kemajuan juga Bu, jalan raya udah bagus sekarang. Aksesnya juga mudah ke pasar. Jadi sehingga ruang terbuka hijau di jalan raya sekarang udah mulai sempit dan penduduknya udah mulai padat gitu Bu. Jadi memang gak boleh begitu padatnya sih Bu, tapi sekarang udah mulai muncul. Bangunan-bangunan sekarang di setiap, di sepanjang rumah Nifos tuh udah mulai berpindah bertambah dibanding Nifos waktu dulu. Ya mungkin rumahnya masih satu jarak-jarak rumahnya tuh, contohnya antara rumah Nifos baru kelihatan rumah lagi itu sejauh 100 meter lagi. Kemudian 100 meter lagi baru ada rumah lagi. Tapi sekarang udah mulai padat gitu Bu. Jadi itu salah satu perubahan untuk lingkungannya. Namun seperti penambangan hutan, polusi udara, Nifos disini masih baik-baik aja sih Bu. Gak ada polusi udara yang begitu memburuk dari dulu. Jadi masih bisa menghirup udara segar disini Bu. Oke, ya baik. Apa satu hal yang disyukurin Nifos ya. Meskipun ternyata udah mulai padat ya. Banyak rumah-rumah yang dulunya jarang-jarang sekarang sudah mulai padat di sepanjang jalan raya gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Nifos sudah berbagi. Umi, Umi juga mau menyampaikan kisahnya. Gimana Umi? Baik Ibu. Apakah suara saya terdengar Bu? Bukan. Waktu saya kecil itu Bu, daerah rumah saya itu setiap pagi itu udaranya segar, masih berkabut. Dan banyak kicauan burung Bu. Tapi kalau sekarang, pas saya sudah beranjak dewasa, kicauan burung itu udah berkurang Bu. Dan bahkan udah jarang dijumpai burung-burung yang beterbangan gitu Bu. Karena di sini pertumbuhan penduduknya lumayan cepat gitu. Dan kalau udara, udara alhamdulillah masih bisa dirasakan setiap pagi. Tapi pada saat siang hari di sini sangat panas Bu. Begitu ya. Umi di mana? Kota mana Umi? Kota Kabanjahe Bu. Oh iya, Kabanjahe ya. Oke baik, itu di sekitar rumah Umi ya. Ada apa namanya? Ya hampir semuanya pemekaran, kemudian pengembangan kota ditambah dengan kepadatan penduduk memang pengaruhi. Dan 2030 ya, kita akan mengalami bonus demografi ya. Dari petingginya angkatan kerja dan juga makin meningkatnya, mungkin diiringi dengan meningkatnya usia harapan hidup ya. Dari lansia gitu. Oke baik, itu mungkin kita bisa merasakan perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Karena ya perkembangan pendudukan, kemudian pemekaran atau perencanaan kota itu memang mengubah situasi yang dulunya ada sekarang melidih. Tidak ada yang kaitannya dengan lingkungan di sekitar kita. Atau ada yang mau menambahkan lagi mungkin yang pengalaman masa kecilnya dengan situasi di sekitar kita? Ada? Ya tidak ada ya yang lain. Iya ya Bu. Oke Nita. Nita di mana? Daerahmu? Karung? Ya deket kampungnya si Umi juga sih Bu. Umi kan tinggalnya di Keban Zahe. Aku tinggalnya di Desa Batukarang, Kecembatan Payung. Nah kalau dulu itu yang namanya sungai ataupun endapan air itu di kampung Nita itu banyak banget Bu. Jadi kayak anak-anak, Nita sama teman-teman nggak peduli itu wanita ataupun laki-laki gitu kayak berenang sama-sama gitu Bu. Di tempat tampungan air tersebut gitu. Jadi kayak seru gitu. Nah sekarang itu udah nggak ada lagi. Soalnya kan udah ada kayak pembangun rumah penduduk yang semakin padat. Terus kayak yang dulunya lapangan untuk bermain untuk anak-anak itu luas banget. Nah sekarang udah kayak ditutup gitu sama perumahan yang bakal dibangun sama warga gitu Bu. Mungkin itu sih Bu yang paling banyak. Nah kalau untuk lingkungan alamnya sih masih baik Bu. Oke jadi kehilangan tempat bermain ya di sungai. Ya itu kamu bermain, apa namanya, mandi di sungai umur berapa? Kelas berapa itu? Ya di sekitaran umuran SD lah Bu. Sekitar, ya di ujian SD. Oke lah 1, 2, 3 gitu ya masih kecil ya. Kalau udah atas 5, 6 udah malu kayaknya. Ya masih kecil ya. Oke baik. Menyenangkan sekali ya bisa bermain air di sungai gitu. Tapi mungkin sekarang kondisinya sungainya sudah berubah warna juga bisa. Kemudian juga tidak terlalu lebar. Atau mungkin juga udah penuh dengan sampah kadang-kadang ya. Tapi mungkin itu perubahan-perubahan yang mungkin saja bisa kita temukan di sungai-sungai yang lain. Gitu oke baik. Ya kita akan, apa namanya, ada satu lagi yang akan kita apresiasikan videonya. Video ini Ibu dapatkan, ini ya apa namanya, dari video Universitas Air Langga di Surabaya yang memenangkan pemus kreatif video dari kompetisi yang diikuti oleh perguruan tinggi di Asia Pasifik ya. Dia mendapatkan medali emas. Mungkin pernah lihat juga kali ya. Tapi kita lihat lagi yang itu juga menceritakan apa yang sudah kalian singgung dari depan sebenarnya. Ya jadi sebenarnya tentang perubahan iklim ya. Tapi Ibu suka dengan pesannya sehingga wajarlah bahwa dia memenangkan penghargaan itu ya. Jadi apa namanya, corporate institution gitu. Dan acaranya itu di Kuala Lumpur, mendapatkan peringkat pertama, Universitas Air Langga, kemudian yang kedua itu Universitas di Korea Selatan, kemudian baru IPB ya. IPB itu di tempat tiga. Nah sebenarnya banyak kategori yang lain, tapi dia mendapatkan kategori tadi ya, most creative, apa namanya, corporate institution. Kita akan lihat ya bersama-sama ya. Selamat menikmati. 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 Alhamdulillah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. apa yang kalian rasakan dari pesan tadi ada yang mau memberikan pendapatnya? apa pendapat kalian tentang video tadi? tapi direlevansikan dengan sekarang apa kira-kira? apa yang mau kamu sampaikan? silahkan kita menurut saya dari fenomena yang kita lihat dari video tersebut menyimpulkan hal itu bahwa karma is real jadi apa yang kita tuai apa yang kita tanam maka itu yang kita tuai jadi itu semua tergantung dari kita jadi kalau kita seraka dan kita tidak memperbaiki apa yang menjadi hal-hal buruk kita yang kemudian bisa merusak bumi maupun ketersediaan sumber daya alam bagi generasi ke depannya jadi ya mulai dari sekarangnya bagaimana kita dapat melindungi bumi kita bagaimana kita dapat menyediakan sumber daya alam yang terbatas itu kepada generasi kita seperti itu Bu mulai dari mitigasi dan penjagaan yang apa yang bisa kita lakukan untuk terus menjaga kelestarian bumi ini Bu terutama dalam mengurangi kegiatan-kegiatan ataupun kebiasaan buruk kita seperti itu Bu oke baik terima kasih Nita ya ya memang banyak pesan dalam yang disampaikan oleh video singkat tadi ya oke yang lain mungkin ada setelah Nita yang mau menyampaikan pendapatnya ada 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 masih ada di situ Kak Syarim apa pendapatmu Syarim ya Syarim pergi ya baik Pak ini Kak Nasa mungkin apa pendapatnya Kak Nasa nih iya Bu jadi dari video tadi tuh banyak banget pesan yang disampaikan terutama dalam lingkungan kita gitu ya Bu ya kita sebagai manusia itu benar yang di omong sama Nita bahwa apa yang kita tanam itu nanti apa yang kita tuai gitu sesuai apa yang kita lakukan saat ini maka kedepannya itu bakalan tau gitu Bu kalau kita melakukan kebaikan ya nanti dapatnya juga kebaikan oke baik ya ada nambahkan dari Kak Nasa dan Nita tadi ada ini Fitri oke Fitri silahkan Fitri terima kasih Bu sebelumnya saya mau apresiasi dulu idenya keren kali kayak kok bisa ada orang yang kepikiran buat kayak gitu gitu ya Bu dengan sesingkat itu tapi banyak sekali pesannya mungkin yang mau saya apa namanya Bu yang jadi yang menarik perhatian saya disitu yang bagian akhir yang jangan untuk generasi sekarang jangan pikirkan tapi action aja gitu kan sama kayak kita sekarang kalaupun sekarang kita udah lihat yang kayak gini banyak polusi dan semacamnya banyak yang bencana alam di sekitar kita mungkin bisa dimulai dari kita dulu perubahannya yang kecil-kecil kayak di kita sendiri jangan lagi buang sampah sembarangan kurang-kurangin polusi penggunaan kendaraan mulai naik kendaraan umum dan sebagainya kayak gitu Bu ini itu dari saya Bu oke baik terima kasih Fitri ya ya sama seperti Fitri ya itu juga luar biasa salut banget dengan ide yang begitu padat dan bisa menyampaikan pesan itu dengan efektif gitu ya tentang diri kita sebenarnya dan tanggung jawab gitu jadi ada memang yang tadi disampaikan banyak pesan yang disampaikan kalimat-kalimat yang perlu kita yang ditekankan disitu ya bahwa untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan kita mungkin tidak ingin nanti generasi yang akan datang anak-anak kita misalnya gak cuma kalau sekarang kita pandemi pakai masker gitu kan nah ini pakai apa namanya tadi ya apa itu istilahnya kayak teropeng gitu untuk hanya supaya bisa bernafas dengan atau menghirup udara dengan lebih aman gitu dan dia tidak tinggal di luar dia tinggal di dalam tanah yang jauh lebih dirasakan aman tidak seperti kita di permukaan bumi karena di luar itu udaranya sudah mungkin kita menghirup racun gitu nah itu kan sama seperti apa dia memakai tadi ya teropeng udara untuk pernafasannya itu satu hal yang ya tidak ingin kita berikan kita wariskan pada generasi yang akan datang gitu sampai dia tidak aman tinggal di permukaan bumi gitu ya nah oke baik kita sudah banyak sekali belajar dari sebuah pesan-pesan yang disampaikan oleh ya orang-orang yang kita bisa terinspirasi dan kita bisa belajar dari apa aja dari bentuk seni yang tadi ya dari lagu-lagu dari video dari pengalaman dari sebuah refleksi juga yang mestinya itu kita refleksikan kembali dalam kehidupan kita setuju sekali nama Fitri tadi yang terakhir itulah yang sangat penting jadi jangan jangan tunggu gitu apa lakukan sekarang untuk mencegah hal-hal kesalahan itu bisa terjadi gitu ya sampai dia tidak bisa lagi mengungkapkan kalimat yang tepat lebih dari kata sorry tadi ya supaya itu juga apakah kita mewariskan sorry gitu ya kepada generasi kita tidak mewariskan bumi yang yang indah yang layak disebut sebagai rumah tadi ya ya oke baik jadi ibu memang berencana gitu ya bahwa kontribusi sosial yang akan kita lakukan itu dalam bentuk kontribusi sosial ya menjadi aksi nyata kalian untuk menjadi bagian dari kelestarian alam gitu jadi kalau sementara ini memang kita menerima keputusan bahwa kelas kita adalah kelas daring gitu ya yang dulu ingin ibu mengajak kalian ketika di Surabaya kita melakukan tadi ya membersihkan pantai kita dari sampah dan juga mungkin memberikan apa ya kehidupan yang lebih bersih yang lebih sehat untuk ekosistem di laut ya di pantai gitu tapi itu juga mungkin mencukuri satu hal itu ya bahwa aksi sosial nanti untuk 19 mahasiswa itu ada di 19 tempat yang sama gitu ya kalau tadi mungkin hanya pantai dari kaki jembatan Suramatu yang bersih mungkin ya satu spot gitu tapi ada 19 spot atau bahkan 20 spot yang bisa ada gerakan gitu yang sebagai aksi tadi yang seperti yang ditekankan oleh Fitri ya kenapa harus menunggu nanti lakukan itu sekarang untuk bumi kita untuk kestarian alam kita karena ya inilah tanggung jawab kita supaya kehidupan yang akan datang itu juga menikmati hal yang indah yang sama yang kita rasakan saat ini gitu ya bahkan mungkin di tahun-tahun sebelumnya jadi ini seperti itu jadi ibu masih ingat ya waktu pernah membaca tentang pada saat masa kerusakan polusi tadi yang kerusakan hutan penebangan ini locking yang lagi tinggi kemudian pengalih fungsi lahan jadi perkebunan dan sebagainya itu ada demo ya ada demo di Jakarta yang sebenarnya dari organisasi yang terkaitan dengan perlindungan satwa orang utan tadi di Kalimantan jadi ternyata kebutuhan kita untuk kertas itu merusak ya merusak habitat dari orang utan ini jadi itu ibu pasti ingat mereka melakukan demonstrasi untuk menyelamatkan populasi dan ekosistem dari orang utan yang kehilangan tempat tinggal dan kehidupannya karena aktivitas manusia dan itu atas kebutuhan kebutuhan kita kebutuhan manusia itu sendiri jadi kemarin waktu Presiden Jokowi ini menerima Palu di Italia untuk Presiden J20 itu memang salah satunya berkaitan dengan isu deforestasi jadi kalau ibu ini tadi sempat lihat data tentang deforestasi di Indonesia semoga bisa terlihat ini kok hilang ini ada data yang menunjukkan bahwa ada penurunan sekitar 70 hampir 75 persen dari deforestasi di Indonesia dari tahun 2015 sampai 2020 jadi Indonesia berhasil menekan angka deforestasi ini jadi upaya untuk mengurangi luas lahan hutan untuk kegiatan yang sifatnya permanen atau deforestasi misalnya untuk perkebunan untuk perumahan untuk parikanan atau untuk kegiatan lainnya yang sifatnya permanen menghilangkan area lutan itu sudah menurun banyak nah ini harapannya bisa semakin berkurang bahwa kita bisa melindungi hutan Indonesia yang menjadi paru-paru dunia dan banyak habitat dan kelestarian alam yang ada di dalam hutan itu yang perlu untuk kita jaga jadi kita sudah kehilangan lebih dari 1 juta hektare hutan dan mestinya ini sudah sebuah prestasi yang yang harusnya bisa kita pertahankan untuk tidak mengurangi lahan hutan terutama hutan lindung untuk kesejahteraan kita semuanya jadi 2015 sampai 2020 ada penurunan yang cukup baik ya signifikan sampai 75% jadi mungkin ini yang bisa ibu bagikan dan ibu berharap bahwa apa yang kita refleksikan hari ini itu akan menjadi sebuah komitmen kita nanti untuk kita menjadi bagian dari generasi yang memang menghijaukan Indonesia yang menjaga kestarian supaya apa yang dilihat oleh Kospos kemudian juga yang dikeperhatikan yang disuarakan oleh kombloh tadi itu bisa ya kita minimalkan ya bahwa anak cucu kita pun juga berhak untuk menikmati nusantara yang bagaikan tanah surga ini gitu baik mungkin itu yang kita pelajari hari ini karena kita sudah hampir di jam 15 ya kita akan mengakhiri ya ada mungkin yang mau kalian sampaikan di akhir ada yang mau menyampaikan sesuatu kira-kira nah seperti yang kemarin ibu sampaikan bahwa minggu depan ibu menghadiri loka karya ya jadi hari Sabtu finalisasi kurikulum tanggal 20 dan 21 ibu ada di luar kota nah nanti kita ketemu lagi tanggal 27 kita akan rencananya ibu akan mengajak kalian untuk keginekaan dan refleksi jadi tanggal 16 atau hari selasa yang minggu depan kita memperingati hari toleransi internasional jadi ibu ingin apa kita ngobrol dengan salah satu mungkin dari perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI gitu ya ibu sudah mempersiapkan suratnya kemudian ibu sudah membicarakan ini sudah lama tinggal eksekusinya kapan mereka semoga harinya sesuai ya artinya mereka bisa di tanggal 27 November itu untuk kita bersama-sama memahami tentang apa sih radikalisme itu kapan kita disebut memiliki pemikiran radikal gitu ya atau sebenarnya sampai di sejauh mana sih apa radikalisme di Indonesia Indonesia itu benarkah dia memang ada di sekitar kita atau jangan-jangan kita bagian dari pemikiran ekstrim itu yang mungkin ya oh ternyata ini tuh ukurannya gitu ibu juga pengen tahu banyak kapan ya bisa dibilang seorang yang radikal gitu kalau apa bedanya dengan seorang yang kritis gitu kan apa batasannya oke baik kita akan tahu itu karena inilah badan apa namanya non-departemen yang menangani tentang gerakan atau menang bulan menangkal radikalisme di Indonesia kemudian hari minggunya kita akan merefleksikan nilai-nilai tadi toleransi dan kaitannya dengan radikalisme dengan diri kita gitu jadi 27 dan 28 kita memperingati tadi ya hari toleransi internasional yang jatuh di 16 november gitu oke baik untuk yang hari pahlawan kemarin memang ibu tidak secara khusus mau ngajak kalian merefleksikan ya tapi ibu nanti akan membagikan ini ya virtual virtual tour untuk museum yang ada di Surabaya karena ada di internet ya apa dari yang disediakan oleh Dinas Pariwisata Surabaya jadi kalian bisa secara virtual mungkin mencoba coba-coba boleh masuk secara virtual untuk mengunjungi museum-museum yang ada di Surabaya bisa museum 10 november kemudian museum pemuda beberapa museum yang dan juga tunggu pahlawan bisa kalian kunjungi secara virtual nanti ibu akan bagikan atau kalian coba cari-cari sendiri juga bisa jadi apa namanya kalau turism tour Surabaya kalau tidak salah nanti ibu cari lagi kemarin ibu sudah menemukan itu baik mungkin ibu akan mengakhiri pertemuan kita untuk refleksi yang ketiga pada hari ini tapi sebelumnya kita akan foto dulu kita akan berikan cinta kita untuk Indonesia sebanyak-banyaknya ya oke kita akan foto Hafifat sama Fitri bisa buka videonya ya ya oke jangan lupa cintanya untuk Indonesia satu dua ya tapi kita beri kasih tanda juga ya coba apa nih tandanya sarang atau apa gini boleh ya baik dia enggak kaku kayak foto KTP ya oke baik silahkan kalau ibu satunya buat sprint screen ya jadi ya oke baik kita akan berikan cinta satu dua tiga ya oke baik terima kasih salam buat keluarga di rumah kita akan ketemu dua minggu lagi ya jadi minggu depan kita akan apa namanya libur biasanya mahasiswa suka liburkan nah kalian kerjakan asesmennya supaya nanti tidak ngupuk diminta laporan oleh Diti itu begadang-begadang ya kayak ibu oke baik terima kasih ibu akhiri selamat sore jaga kesehatan selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semuanya selamat 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 selamat